Hai Parents, selamat datang kembali di Youtube channelnya The Asian Parent Indonesia. Kali ini bersama saya Nina, kita akan membahas 5 prinsip dasar Mindful Parenting. Apa saja prinsip tersebut? Tonton sampai akhir ya. Nah Parents, Mindful Parenting itu apa sih? Sebenarnya ini adalah pola asuh di mana orang tua memberikan perhatian penuh kepada anak atau memberikan pola asuh dengan kesadaran penuh. Sehingga nanti untuk berkomunikasi dengan anak akan bergerak atau berjalan dengan jauh lebih baik. Nah Keterampilan Mindful Parenting ini sebenarnya juga membantu kita untuk memperlancar hubungan atau memperlancar komunikasi kita terhadap anak. Dan fungsi atau serta manfaat bagi parent sendiri sebenarnya adalah satu nih ya untuk menghindari stres dalam mengurus anak. Yang kedua, kita jadi jauh lebih menghargai pendapat anak karena kita juga berinteraksi penuh serta memberikan ruang anak untuk membagikan pendapatnya. Serta yang ketiga, pola asuh atau Mindful Parenting ini pun juga efektif untuk menjaga keharmonosan antara anak bersama parent sendiri. Nah berikut ini adalah 5 prinsip dasar dari Mindful Parenting. Prinsip yang pertama, mendengarkan dengan perhatian penuh. Seperti apa sih mendengarkan dengan perhatian penuh? Ini adalah bentuk mendengar di mana parents memberikan ruang anak untuk lebih bisa mengutarakan apa yang ia rasakan serta parents memposisikan diri sebagai pendengar aktif. Dan jangan lupa untuk mendengarkan secara aktif pun, parents perlu memiliki keterampilan untuk memposisikan diri sebagai pendengar yang penuh empati. Nah, agar lebih efektif, parents memerlukan suasana yang jauh lebih tenang dan dengan kepala yang jauh lebih dingin. Parents bisa melakukan meditasi atau bernafas secara fokus 5-10 menit, lalu luangkan waktu berikutnya untuk bisa berbicara dengan kondisi yang lebih nyaman bersama anak. Biarkan ia mengutarakan dan kita bisa mengajukan pertanyaan apa yang mereka rasakan. Sehingga kegiatan mendengar serta berbagi antara anak bersama orang tua akan jadi jauh, lebih nyaman, dan lebih aman. Prinsip yang kedua, tidak menghakimi anak. Nah, mungkin seringkali ya parents ketika sedang reaktif, sedang stres, atau sedang penuh pikiran, ingin rasanya meluapkan ketika melihat berbagai kesalahan atau bahkan kesalahan kecil dilakukan oleh anak. Nah, untuk mengatasi parents yang sedang mungkin reaktif atau langsung ingin mengeluapkan emosi kepada anak, bisa menggunakan teknik STOP ini, yaitu stop, take a breath, observe, dan proceed. Jadi, yang pertama perlu berhenti sejenak, berikan ruang untuk bernafas atau take a deep breath. Bernafas dulu di tempat yang lebih tenang, kalau sudah lebih tenang, lalu observe. Atau observasi dulu, ini marahnya datang dari mana? Apakah kesalahan ini yang membuat parents lebih marah atau lebih reaktif? Coba diobservasi dulu, lalu proses atau proceed. Jadi, diproses dulu untuk dilepaskan, sehingga ketika parents sudah lebih aware atau lebih menyadari apa yang sedang merasakan, dan jauh lebih tenang, proses untuk mindful parenting ini akan lebih menyamankan juga, serta anak tidak akan merasa bersalah atau bisa move on kembali dengan aktivitas berikutnya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, kendalikan emosi dengan kesadaran penuh. Nah, parents, mungkin kita tahu bahwa anak bukanlah pendengar yang ulung, tapi ia adalah peniru yang ulung. Jadi, apa yang kita lakukan seringkali dengan mudahnya ditiru oleh anak, begitu pun dengan kesalahan. Nah, kalau parents punya standar tertinggi atau standar tertentu untuk menjadi sempurna, ini akan memberikan dampak lain kepada anak. Anak jadi tidak tahu rasanya bagaimana kecewa atau merasakan apa itu yang namanya kegagalan, dan bangkit kembali. Sehingga perlu sekali nih, prinsip mindful yang satu ini diterangkan agar anak bisa menerima kondisi-kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Prinsip yang keempat, menjadi orang tua yang adil dan bijaksana. Betapa penting ya, parents ya, kita berlaku adil serta bijaksana. Dalam artian, kita memberikan ruang agar anak memiliki atau berhak atas hak hidupnya sendiri. Kita memberikan hak yang penuh agar anak dapat menentukan pilihan apa yang lebih tepat bagi hidupnya ke depan nanti. Ini bukan berarti kita memberikan keleluasaan atau kebebasan tanpa batasan. Tentunya kita tetap perlu mengarahkan, namun anak diberikan ruang lagi dan lagi untuk memutuskan. Sehingga nantinya ketika dia sudah besar, dia tidak akan khawatir atau dia tidak akan takut ketika berada dekat ataupun jauh dari orang tuanya. Kita pun sebagai orang tua juga tetap bisa memiliki batasan bagaimana menjadi orang tua sekaligus sebagai teman hidup bersama anak-anak kita. Dan prinsip yang kelima atau yang terakhir adalah menumbuhkan rasa kasih sayang. Betapa jika kita sebagai orang tua menumbuhkan rasa kasih sayang sedari diri terhadap anak, anak kelak besar akan mengenal apa itu empati, apa itu kepedulian, apa itu batasan untuk saling menyamankan kepada lingkungan sekitar. Sehingga kita pun maupun anak akan jauh lebih nyaman untuk menyampaikan permasalahannya atau menyampaikan kelukesan-kelukesan yang dilalui setiap hari atau selama aktivitas yang dilakukan terus berjalan. Mungkin banyak sekali sebenarnya prinsip parenting yang kita dengar atau kita tahu di sekitaran kita. Dan bukanlah sesuatu yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang terbaik, mana tidak terbaik. Tentunya semua metode parenting ini ditujukan dengan satu hal yang pasti, agar anak dapat bertumbuh dengan jauh lebih baik dan tentunya penuh rasa cinta dan kasih. Nah parents itu dia tadi, 5 prinsip dasar mindful parenting. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan jangan lupa beri komen di kolom komentar. Beri juga like serta subscribe terus youtube channelnya The Asian Parent Indonesia. Saya Nina pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!